Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ilham Prasutio Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen and share dan subscribe Serta jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semua welcome back to my channel Oke pada kesempatan kali ini Saya kembali hadir lagi Kembali hadir lagi ya guys Apa kabar untuk teman teman semua Semoga teman teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Tanpa sesuatu kurang apapun Oke pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk membawakan satu tutorial Oke dan disini saya akan memberitahukan kepada teman teman Yaitu bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembang dan menonaktifkan opsi pengembang di HP J5 Dan ini saya menggunakan versi saya sendiri ya teman teman Oke tanpa baru bahasa 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 lagi langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke teman teman Langkah pertama kita buka dulu aplikasi pengaturan Kita cari dulu pengaturan Nah ini pengaturan Kita klik ya Disini saya akan mengaktifkan dulu ya Oke setelah pengaturan terbuka Kita cari yang namanya Tentang perangkat Oke kalau sudah Sub ke kanan Kita klik Ini Info PRKT Lunak ya Kita klik Setelah di klik ke sub ke kanan Nah Kita sub ke kanan cari nomor ini Kita coba dulu ya Apakah Disini saya akan mengaktifkan dulu opsi pengembangnya ya Kita klik nomor ini Kita ketuk dua kali Sebanyak tujuh kali ya Kita coba Nah itu ya teman teman Jadi Untuk mengaktifkan opsi pengembangnya Kita Masukkan tentang telepon Pilih PRKT Lunak Lalu Sub ke kanan cari Nah ini ya Lalu kalau sudah Kita kembali dua kali Oke Nah Setelah opsi pengembangnya Di aktifkan disini ada tambahan lagi Pilihan pengembang Jadi ini sudah aktif ya teman teman Sekarang kita coba klik Sub ke kanan Nah ini sudah aktif teman teman Jika teman teman ingin menggunakan fitur Di dalam pengembang ini Silahkan ya Dijelajahi sendiri Oke teman teman Itu opsi pengembangnya sudah aktif Oke teman teman Sekarang Bagaimana cara menaktifkannya ya teman teman Setelah tadi kita menyalakan Sekarang akan menaktifkannya Sekaligus menyembunyikan Dari pengaturan ya teman teman Biar tidak tampil seperti Tadi ya Oke disini kita masuk lagi ke pengaturan Lalu setelah masuk di pengaturan Kita sub ke kanan cari yang namanya Aplikasi Kita klik Lalu kita cari namanya Manager aplikasi Oke sebentar Kita tunggu Ini sedang loading Sekarang Sekarang Sub ke kanan Oke Misalnya sudah tampil seperti ini Kita scroll dua jari ke atas ya Kita cari pengaturan Nah ini ada aplikasi pengaturan Atau ada pengaturan kita klik Lalu Kita cari penyimpanan Nah Untuk menghilangkan opsi pengembang Disini kita pilih hapus data Kita hapus Nah kita hapus aja Nanti setelah ini hapus Dia Otomatis akan Dibanggalkan ke depan Nah Seperti itu teman teman Oke Setelah Pengaturannya Kita hapus data Sekarang kita buka lagi aplikasi pengaturan Sekarang kita cek Apakah di bawah itu ada opsi pengembang atau tidak Kita cek Nah Tidak ada ya teman teman Tadinya kan di antara Tentang perangkat dan Panduan pengguna ini ada opsi pengembang Sekarang sudah tidak ada Jadi cukup mudah kan teman teman Untuk menghilangkan Dan Menampilkan opsi pengembang tersebut Oke teman teman Mungkin cukup sekian Tutorial yang bisa saya sampaikan Kurang baliknya manap Apabila selama saya tutup banyak kesalahan Sehiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh